Intro Mencicipi makanan khas barat baik ala Eropa dan Amerika di Indonesia bukan hal yang aneh lagi ya. Eits, tapi di kota Bandung, Jawa Barat, inovasi kuliner tentu tidak ada habisnya dong. Ada tempat makan western yang menawarkan konsep rasmanan atau ala warteg. Dimana pelanggan bisa memilih sendiri makanan sesuka hati. Nah jadi sebelum kita pesan, kita diarahkan untuk mengantre seperti ini. Sampai akhirnya nanti kita bisa dengan bebas pilih varian menu yang akan kita santap. Dan ini yang menjadi keunikan dari si resto ini. Harus sabar sih memang ya, panjang antriannya. Ya pelanggan cukup tunjuk-tunjuk makanan, pelayan tinggal mengambil dan menyajikannya deh. Tempat makan yang berada di Gangda Kota Raya, Sukaraja Cicendo ini memiliki banyak pilihan. Ada steak, pasta, burger, semuanya bisa dinikmati dalam satu piring. Varian steak ada Nashville Chicken, Grilled Chicken Steak, Crispy Beef Steak, Beef Black Pepper, Sirloin hingga Tenderloin Steak. Pilihan sausnya mulai dari saus mushroom, bolognese, cheese hingga black pepper. Pasta pun sama-sama beragam seperti spaghetti, fusilli, penne atau fettuccine. Karena memang kalau untuk di Bandung atau mungkin di Indonesia sendiri mungkin jarang juga ada gitu ya. Memang konsep quarter question ini gitu. Jadi memang kita salah satu pionir juga gitu. Apalagi terutama di Bandung, kita memang pionir. Mulai buka jam 10 pagi setiap hari, aneka makanan di sini dijual mulai dari 5.000 hingga 42.000 rupiah. Sementara untuk harga minumannya mulai dari 7.000 sampai 28.000 rupiah. Konsep penyajian yang tidak biasa membuat banyak pencinta kuliner penasaran. Bahkan para pengunjung juga rela antri. Sejaman lah, sejaman lebih. Ya kebayar sih, enak banget soalnya. Enak banget. Harganya worth it lah. Karena enak sih. Rumah makan yang berada di kawasan 23 pascal kota Bandung ini juga mengusung konsep rasmanan yang tak kalah unik. Berupa makanan khas Thailand seperti gaipat krapau atau ayam kemangi, kanagai krop atau ayam kailan, paning nua atau rendang sapi, hingga sambal terasi khas Thailand. Sama seperti konsep warteg, pengunjung tinggal pilih sendiri makanan yang ingin disantap. Kalau saya, mau pilih 5 menu yang khas Thailand aja ah. Yani nanang rong chicken, pepes udang, cumi tim lemon, salad mangga atau yam mamuang, dan juga terong isi. Makanan-makanan ini memiliki cita rasa asam pedas, tetapi masih cocok dinikmati dengan nasi putih. Yang jelas, nama-namanya sulit, tapi ada satu yang mau saya kasih tau, ini namanya homokung ya. Nah ini dia, homokung, atau kalau misalkan kita bahas Indonesia kan, ini adalah pepes udang khas Thailand. Ini menarik ya, bisa jadi pengalaman baru, bagi Anda yang ingin menikmati makanan Thailand, tapi dengan porsi yang pas untuk sendirian. Saya lanjut makan dulu ya. Meski rumah makan khas Thailand ini sudah berdiri sejak 23 tahun lalu, konsep rasmanan makanan Thailand dibuka baru-baru ini. Sekarang kan banyaknya orang-orang kan waktu ya, makan siang, cuma waktu ini paling satu jam. Gimana caranya kita lebih cepat sesekat cacinya? Kita warna ide kayak seperti ini. Salah satu pelanggannya mengaku, dengan konsep seperti ini, ya bisa banyak menikmati hidangan Thailand yang beragam sekaligus, dengan harga yang lebih terjangkau. Ya, unik sih. Maksudnya kan kalau kita ke restoran Thailand, kadang-kadang pesannya itu satu porsi kan banyak kan. Kalau ini kan bisa, kalau siang-siang nggak mau makan terlalu banyak, bisa di-sharing gitu. Maksudnya bisa sedikit-sedikit-sedikit gitu. Satu porsi nasi dan lauk rasmanan Thailand ini dibanderol, mulai dari 30 ribuan saja. Nah, kira-kira Anda mau coba yang mana dulu nih? Rasmanan ala Eropa dan Amerika, atau rasmanan ala Thailand? Siap-siap bingung menentukan pilihan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.